Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali disini bersama Mika Didi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tema 3 subtema 1 tentang bentuk dan fungsi bagian tumbuhan baik kalian lihat nih gambar apa Sobun jadi gambar tumbuhan bagian-bagian tumbuhan antara lain akar batang dan daun ini adalah bagian utama dari tumbuhan apa saya mulai akar batang dan daun ini daun berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis dan organ pernafasan dari tumbuhan yang kedua yaitu batang batang berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air dan zat hara dari akar ke daun ini dari sini dari akar diangkut ke daun melalui datang tetap mengandalkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan selanjutnya itu akar akar berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan serta pengisap air dan zat hara dari dalam tanah jadi dari tanah diserap oleh akar diangkut melalui batang menuju ke daun dan dimasak dengan dibantu sinar matahari proses ini dibuat dengan proses fotosintesis selanjutnya ini gambar apa ya gambar akar akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah pakai biasanya karena ada akar yang tidak berada di dalam tanah nanti akan akan mempelajari gambar akar di samping jenis akar apa yang bisa mengebak ini sama-sama akar tapi dilihat dari bentuknya berbeda ini akar apa ya bagus ini adalah akar tunggang ya akar tunggang akarnya besar-besar ada akar pokok dan tumbuh capang-capangnya sedangkan yang ini akar apa ya akar serabut ini kenapa disebut serabut karena bentuknya seperti serabut kecil-kecil ya kecil-kecil lembut sedangkan ini besar seakan dia bisa menembus tembok bisa fondasi bisa tembus juga akar tunggang ini dari tumbuhan dikotil atau berkeping dua sedangkan serabut ini dari tumbuhan monokotil atau bijinya ini berkeping satu akar berdasarkan fungsinya nah ini kita lihat disini akar apa ada empat gambar tetapi ini berbeda-beda tentunya baik nah ini adalah akar gantung kenapa sebut akar gantung karena dia menggantung dari batang tumbuh ke bawah ya jadi tidak berada di dalam tanah dia menggantung fungsinya adalah mengambil uap air dan udara sambil mengambil uap air dia juga untuk penapas contohnya atap keringin selanjutnya ini adalah akar nafas akar nafas dia tumbuh justru dari dalam tanah keluar dari dalam tanah keluar berfungsi juga untuk penapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti darang contoh akar bakau jenis api-api jadi ada bakau jenis api-api ini dia mengeluarkan akar nafas akar yang keluar dari dalam tanah kepernyataan selanjutnya ini akar apa ini seperti akar punggang tetapi ini dia bentuknya seperti papan yaitu akar papan ya akar papan berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan contohnya akar rambu selanjutnya ini akar ini munculin dari batang terus masuk ke dalam tanah ya ini adalah akar tunggang ya misalnya kecari akar tunggang berfungsi ini sebagai penahan tumbuhan agar tidak robo bedanya apa akar tunggang dan akar tunggang tadi kalau akar tunggang itu dia punya pokok dan percabang-cabang dan dia ada di dalam tanah sedangkan akar tunggang dia nampak ada di bawah satang yang seperti pada gambar ini dan dia untuk menunjang tegaknya pohon tersebut dan kalau akar tunggang itu dari biji tikotil berkepung dua kalau atap tunjang ini tidak harus bikin baik selanjutnya ya ya ini gambar apa bagian dari tumbuhan bagian apa ya yaitu batang ya ini batang sama-sama batang tapi berbeda ada dua jenis batang pada tumbuhan yaitu batang berkayu dan datang basah nah dari antara dua gambar gambar gini mana yang datang berkayu mana yang ditasah itu batang yang teka oke bagus ini yang batang berkayu dan ini batang nasa biasanya apa batang basah ini lebih banyak mengandung air dan cenderung lebih lemah ya dibanding batang berkayu batang berkayu ini lebih kuat ciri-ciri dari batang berkayu yaitu batang batangnya keras berwarna coklat atau gelap dan sulit dipatahkan atau siapkan nah ciri-ciri batang basah apa ciri-ciri itu batangnya lunak berwarna hijau dan mudah dipatahkan ini batang dari sayur-sayuran selanjutnya baik ini gambar apa bagian tumbuhan yaitu ya betul daun-daun batang adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesi ya seperti tadi sudah dijelaskan dan bentuk daun umumnya pipih dan malebar umumnya karena ada yang tidak umum bentuknya bisa gulat tebal dan umum bentuknya daun umumnya berwarna hijau umumnya karena ada daun yang warnanya tidak nah sekarang bagian bagian tumbuh daun apa ini ada seperti tulangnya ya kita lihat apa namanya ya pertama adalah namanya tangkai daun tangkai daun sedangkan yang sudah masuk ke sini namanya apa Oh ini helai daun helai daun ini helai daun sedangkan yang bercapang-capang ini yaitu tulang daun selanjutnya pertulangan daun atau tulang daun bentuk pertulangan daun bermacam-macam ya pertulangan daun dapat digunakan untuk mengelompokkan tumbuhan macam-macam bentuk susunan tulang daun antara lain ada yang pertama yaitu tulang daun menyirip yang kedua tulang daun menjari yang ketiga tulang daun melengkung dan yang keempat tulang daun sejajar bagaimana sih bentuk mereka kita simak slide selanjutnya nah oke kita lihat disini ada tulang-tulangnya ini kira-kira masuk tulang daun bentuk apa ya tulang daun menyirip kenapa disebut menyirip karena dia eh susunannya menyirip seperti sirip tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan nah dari dua macam daun ini kalian bisa memilihkan ini daun apa yang ini Oke yang ini daun apa ya kita lihat oke contohnya adalah daun mangga dan jambu juga daun antara yang ini daun mangga dan yang ini daun jambu selanjutnya nah ini adalah contoh daun tulang apa ini kalau dilihat ini dari mulai pangke daun ke sini ada seperti jari ya seperti jari ini daun singkong dan daun papaya ya ini tulang daun menjari tulang daun menjari kenapa disebut menjari karena bentuknya seperti jari bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tanah ini daun topaya dan ini daun singkong selanjutnya ini daun dengan tulang yang sebut kulitnya ini tulangnya mana enggak sini langsung ke sini kita lihat tuat tulang daun melengkung ya dia melengkung melengkung di dari cirinya adalah untuk membedakan dengan menurut kalau tulang daun melengkung ini tulangnya semua dari satu titik nah lihat sini ini titik sini langsung kecepat kembali lagi di awal dengan satu titik berbeda dengan tulang menjadi itu dari sini ke sini terus dimulai terus dari tulang daun yang pokok lagi seterusnya sama ini juga yang sini juga dimulai dari satu titik terus ke ujung daun bantu tulang daun melengkung seperti garis lengkung ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu yang ujungnya dari sampai titik contohnya adalah daun sirih enceng kondok dan daun genjer nah ini mana nih yang sirih ya ini daun enceng kondok ya banyak terdapat di sawah atau curawah yang ini telah yang biasa untuk minisan menentukan minisan daun sirih selanjutnya kalian lihat kita amati tulang daunnya mana Oh ini tulang daun yang pokok sisanya mana Oh dari sini kecil lembut ini juga sama tulang daun sejajar dia sejajar yang ya kayak kalian belajar garis ya ada garis sejajar-garis sejajar ini seret hitung 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 bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar nah contohnya ada daun padi jagung dan semua jenis rumput ini daun padi tapi ya ini dan apa ya daun jagung selanjutnya ah ini yang merapani bagian tumbuhan bunga bunga akan kita belajar akar yang kedua belajar tentang daun yang ketiga belajar tentang bunga bunga adalah alat perkembangan biakan tumbuhan bentuk dan warna bunga bermacam-bacamnya kalian bisa melihat nih Bunga apa ini Bunga apa ini ya betul bunga kembang sepatu atau bunga sepatu yang ini bunga soka dan yang ketiga bunga mawak selanjutnya ini bagian-bagian bunga kita lihat dari yang paling pokok ini namanya pangkai bunga yang selanjutnya adalah dasar bunga terus setelah dasar bunga ini ada yang namanya kelopak bunga yang kelopak dan setelah kelopak ini ada yang namanya bakal buji ini ditopang oleh kelopak di sini ditopang buji terus naik lagi nah ini ini adalah benang sari untuknya seperti benang telah ujungnya itu kepala sari kepala sari yang biasanya lebah mengambil sari-sari disini terus ini ada yang pokok ini apa aja pertama itu tangkai putih dan yang paling penting adalah kepala putih yang lebar ini apa yaitu mahkota atau mahkota bunga ini untuk menarik lebah untuk datang tinggal terjadi benar-benar nah ini gambar ya biji dan buah ini gambar biji dan buah ini jadi bijinya ini buahnya ya biji mengandung calon tumbuhan jarum kalian menanam tanaman bisa dari biji fungsi buah adalah untuk menyebar biji ini disamping untuk melindungi biji ia juga bisa jadi penyebar ini kulit buah ini kulitnya ya selanjutnya ini dagingnya daging buah kalau kalian makan daging buah ini adalah bijinya baik itulah tadi macam-macam bagian tumbuhan beserta fungsinya silahkan kalian bisa dapatkan hal penting dan juga ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian atau bikin kalian melalui whatsapp atau media sosialnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati